Ibu Tiri Alayarham, Siti Sara Raisudin, Siti Fatima Suberi yang kini mengelas tanggung jawab menguruskan perniagaan milik penyanyi itu mengakui kerinduan terhadap Siti Sara masih menebal. Siti Fatima 35 atau Mesra disapal, Makde berkata perasaan tersebut akan tiba-tiba muncul dalam fikiran. Kadang kalau teringat tuh tak mana-mana boleh menangis. Ada ketika bila rasa down akan ingatkan dia, ialah semua benda kami lakukan bersama, bukan sahaja sebagai satu keluarga tapi juga sebagai teman bicara tempat meluakan apa sahaja. Hampir setahun dia tinggalkan kita semua namun sampai hari ini perasaan rindu itu tidak boleh saya ungkapkan dalam kata-kata katanya. Siti Sara mengembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM akibat COVID-19 pada 9 Ogos tahun lalu. Meski reda, Makde bagaimanapun perlu kuat untuk membangunkan perniagaan yang diusahakan bersama arwah sebelum ini. Kalau boleh saya kongsi, pada awal arwah pergi jualan naik mendadak sehingga tudung dan pakaian muslimah dalam gudang habis terjual. Kemudian kami lakukan beberapa strategi promosi lain seperti menggunakan hikmat anzalana sedikit demi sedikit. Saya juga mulai ke depan untuk sama-sama menaikkan jenama ini. Saya percaya kepada proses penjenamaan itu sendiri, Alhamdulillah progres yang baik dari semasa ke semasa. Ya kami sedar arwah penggerak utama dalam Novita dan Ratasa Kosmetik. Namun besar harapan dan doa kami agar legesi yang diusahakan ala Yorham akan terus berjalan dengan baik hasil sokongan insya Allah katanya. Terima kasih sudah memilih Erin Channel.